Bersiaplah, dunia baru akan terjadi Selamat datang di Perang Dunia Ketiga Sahabat bagi-bagi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau Ormas NATO kembali memberi sinyal akan memperkuat pasukan dan kemampuan persenjataannya di berbatasan timur Eropa Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal NATO setelah pembicaraan informal di Belanda Kegiatan itu dilakukan bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan para pemimpin Denmark, Polandia, Latvia, Rumania, Portugal, dan Belgia menjelang KTT NATO yang lebih luas di Madrid pada akhir bulan ini Mereka membahas perlunya peningkatan kekuatan kesiapan tempur dan kesiapannya lebih tinggi serta lebih banyak peralatan dan persediaan yang telah ditempatkan sebelumnya Menanggapi panggilan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengirimkan lebih banyak senjata jarak jauh Stoltenberg mengatakan dia setuju bahwa Kiev harus dipasok dengan persenjataan yang lebih berat Sementara itu Perdana Menteri Mark Rutte mengatakan yang terpenting adalah bagaimana memastikan kekalahan Rusia di Ukraina Karena kita tidak dapat memiliki konfrontasi langsung antara pasukan NATO dan Rusia Yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa Ukraina dapat melawan dalam perang itu Bahwa ia memiliki akses ke semua persenjataan yang diperlukan oleh Ukraina Sahabat bagi-bagi, senada dengan ormas NATO, ormas pimpinan Paman Putin pun telah menyiapkan langkah yang lebih ekstrim untuk menghadang ruang gerak mereka Ya, seperti yang kita tahu, Paman Putin telah menyiapkan pasukannya untuk bersiap jika kemungkinan buruk terjadi Nuklir Bahkan, Rusia telah mempersiapkan persenjataan nuklir terbesar di dunia dengan total 5.977 ledak nuklir Jika satu nuklir saja diledakan, bisa mengirimkan 10.000 manusia ke pangkuan ilahi Dan 100.000 manusia yang selamat bisa mengalami cacat fisik Kalian bisa bayangkan, bagaimana jika semua negara ada kuasa meluncurkan nuklirnya King Narto yakin, jika kita ditakdirkan untuk mengalami era perang nuklir Maka, kalian isi sendiri di kolom komentar Sahabat bagi-bagi, sejauh ini pasukan Rusia telah menghadapi perlawan sangit dari Ukraina dan telah menderita korban parah di medan peperangan Termasuk, jenderal militer berpangkat tinggi dan peralatan terbaik mereka Hal inilah yang justru dikhawatirkan oleh banyak pengaman militer bahkan oleh manusia di seluruh dunia bahwa Rusia akan menggunakan senjata nuklir untuk lebih dekat mencapai visi kemenangannya Dan, perlu juga kalian tahu Pemimpin gereja katolik di seluruh dunia yang dekat dengan para pemimpin negara yaitu Paus Franciscus menyebutkan bahwa Perang Dunia ketiga sesungguhnya sudah dideklarasikan Ini ditekaskan dalam wawancaranya dengan editor majalah Italia, Jesuit yang terbit selasa 14 Juni 2022 Kemudian, dari media Rusia TASS, Paus Franciscus mengatakan Dunia sedang berperang Bagi saya, hari ini Perang Dunia ketiga telah dideklarasikan Sahabat bagi-bagi Indonesia memiliki dilemanya sendiri Di mana, salah satu negara paling netral di Asia Tenggara yang dikelilingi oleh Ormas NATO Dan, dipantau juga oleh Paman Putin mau ke mana arah kita Serta, negara kita tidak memiliki sekutu perang Maka, tentu membuat pemimpin kita berhati-hati dalam mengambil sikap ke depannya jika dimintai bantuan Karena, para pemimpin adidaya yang membangkongkan ini sedang sensitif Jika kita menolak dimintai bantuan maka akan dicap sebagai lawan Dan, jika kita memberi bantuan kepada salah satu dari mereka maka kita akan dicap sebagai musuh oleh salah satu dari mereka juga Sungguh membangkongkan Coba, kalau kita punya nuklir sendiri Nah, sudah lah NARTO!